Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas buat rekan-rekan semua salam dari dunia kebun Oke kali ini dunia kebun akan membahas tentang penyebab daun sawit kita ataupun di dalam perkebunan kelapa sawit kita itu menguning ya jadi kuning terdapat pada daun itu ada beberapa hal dan kita harus fahami dari mana bentuk ataupun bagaimana bentuk sifat menguningnya daripada daun kelapa sawit yang ada di kebun kita nah jadi untuk mengetahui hal-hal tersebut maka kita harus berkeliling pada kebun kita yang kita rawat agar nantinya tidak menimbulkan efek yang lebih parah pada tanaman kita ya jadi kita harus bisa menyimpulkan seperti apa sih bentuk bentuk warna kuning yang terdapat pada perkebunan kita khususnya pada daun kelapa sawit jadi setelah kita mengetahui bentuk daripada daun sawit yang menguning itu nanti kita akan mengetahui unsur hara apa yang dibutuhkan dalam pokok kelapa sawit tersebut jadi jangan salah persepsi ya jadi nanti timbulnya kuning pada daun sawit kita yang sifatnya tidak menyeluruh ataupun menyeluruh ataupun bagaimana nanti tidak tepat pula pupuk apa yang harus kita aplikasikan oke tepat di bawah pokok ini saya ada berada di daun sawit yang kuning keemasan seperti ini nah oke jadi saya akan mau bahas satu persatu mengenai daun sawit yang menguning jadi daun sawit yang menguning seperti ini atau orange yang bercak-bercaknya akan seperti ini spot-spot seperti ini ini kekurangan unsur hara kalium ya jadi buat rekan-rekan semua warna kuning yang terdapat pada daun kelapa sawit anda semua harus kita ketahui bentuknya bagaimana terus cara penanggulannya seperti apa nah jadi untuk menanggulangi daripada bercak warna kuning keemasan ataupun orange seperti ini ini kekurangan unsur kalium maka kita harus segera mau apa namanya mengaplikasikan pupuk yang mengandung unsur hara kalium nah kalau warna kuning yang sifatnya menyeluruh itu bisa terjadi karena kekurangan nitrogen ya jadi kekurangan nitrogen itu akan bisa menimbulkan warna kuning yang menyeluruh yang nantinya akan timbul dari bawah dalam pelepah yang paling pertama nanti akan menyeluruh ke seluruh pelepah yang ada pada pokok karena fungsi dari unsur hara nitrogen yaitu penyumbang daripada pembentukan klorofil ataupun warna hijau daun tersebut nah terus yang selanjutnya warna kuning yang disebabkan oleh situasi ya dalam artian kelapa sawit yang akan terendam itu akan mengalami warna daun yang menguning nah itu sama itu kekurangan daripada unsur hara nitrogen karena dia akar tersebut tidak mampu mencari unsur hara yang ada pada sekelilingnya karena terkendala oleh air yang tergenang pada sekelilingnya jadi nitrogen yang dia serap itu akan habis karena dia tidak bisa menyerap ke ataupun secara luas ya nah seperti ini contohnya kekurangan unsur hara kalium nah ini harus kita perhatikan semuanya buat rekan-rekan semua jadi jangan salah penafsiran dan jangan salah aplikasi pupuk apa yang harus kita terapkan pada perkebunan kita oke mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua jangan lupa dukung channel dunia kebun dengan cara tekan tombol subscribe like comment dan sharenya dan saya ucapkan terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati